Terima kasih telah menonton! Oh iya bolangan, masyarakat bawaian banyak mengolah anggur laut menjadi urap. Adias dimakan segar-segar dengan tambahan sayuran lainnya. Anggur laut harus dicuci dengan air tawar ya. Dan pastikan tidak ada pasir atau kotoran yang tersisa. Mencuci dengan air tawar juga berfungsi untuk mengurangi rasa asin pada anggur laut. Agar lebih lengkap, kita juga akan memasak pepes ikan bungul sebagai lauknya. Makanya perlu bumbu yang banyak pulangers. Ayo parut, parut kelapa yang banyak ya. Kelapa parut akan dipakai untuk bahan pepes dan urap. Kelapa lebih sedikit? Oh iya, buat bawah. Buat ini, nanti setengah lagi buat urap. Setelah bumbu halus, tambahkan parutan kelapa. Lalu adik lagi deh sampai semua bumbunya rata. Ini bumbunya udah siap nih, ikannya juga udah dibersihin. Sekarang mau kita bungkus, mau dijadikan pepes, biar bumbunya lebih meresap. Ayo, Sar, kita bungkus, Sar, ayo. Lemur ikan dengan bumbu, lalu tambahkan juga sebagian bumbu yang sudah dipotong-potong, agar rasa pepesnya lebih nikmat. Bungkus yang banyak ya, kita jadi puas makannya. Hahaha. Nah, kalau sudah selesai dibungkus, langsung dikukus. Lalu, langsung dikukus deh pepesnya. Proses pematangan pepes dengan khusus tanah liat seperti ini, kira-kira memerlukan waktu setengah jam sampai semua bagian ikan matang. Lang, lang, lang. Hahaha. Arfin, hati-hati dong. Sampai jatuh semua deh kelapanya. Nah, sudah matang nih pepesnya. Langsung kita nikmati yuk. Ditemani pemandangan indah dan segarnya kelapa muda. Nikmatnya jadi gak ada duanya deh. Nah, Bu Langers. Ini tuh rasanya gurih, terus warnanya kuning dari kunyitnya. Dan ada pepes-pepesnya. Pokoknya enak gitu ya. Enak banget. Enak ya? Enak. Oh iya, hampir lupa. Masih ada urap, Bu Langers. Langsung kita coba yuk. Bu Langers, ini rasanya gurih banget. Sama ada rasa, nih, kelapa-kelapanya tuh liat. Dan rasa anggur lautan tuh keriu-keriu gitu. Udah campur begini. Ini lah, ini enak banget. Hmm. Enak ya? Enak, enak. Kalau menyantap makanan begini sih, dijamin pencernaanku sehat. Semua bahan-bahannya alami. Apalagi anggur laut. Banyak kendungan seratnya. Ditutup dengan air kelapa muda. Wah, gak bisa berkata-kata deh. Hahaha. Wah, segera.